tutorial edit lirik lagu estetik di CapCut langsung aja disini kalian buka aplikasi CapCut dan langsung aja klik proyek baru kemudian disini kalian bisa klik foto lalu kalian bisa masukin dua foto ya pertama foto orang atau foto kalian yang kedua itu foto pemandangan kalau udah kalian klik tambah oke kita ubah dulu ya untuk ukuran fotonya jadi kalian bisa klik aja nih di fotonya klik edit klik pangkas dan pilih 9 banding 16 kalau udah kalian klik centang yang ini juga sama ya kalian klik fotonya klik edit klik pangkas dan pilih 9 banding 16 kalau udah klik centang setelah itu kalian bisa tap lalu klik ratio lalu pilih 9 banding 16 nah selanjutnya kalian bisa klik di bagian foto pemandangan lalu kalian klik overlay nah terus kalian geser aja ke paling awal nah kalau udah selanjutnya kita bakal tambahin lagunya dulu ya klik tambahkan audio disini aku bakal nambahin dari video jadi aku pilih di ekstrak masukin video yang ada lagunya kemudian klik import suara saja nah setelah itu kalian bisa panjangin ya fotonya disamakan dengan lagunya kalian klik overlay dulu terus kalian bisa panjangin foto pemandangannya kemudian kalian bisa klik aja di bagian foto yang bawah ya atau foto pemandangannya terus kalian geser klik tutupi pilih bagi nah disini kalian klik sesuaikan klik putar dan disini kalian geser hingga jadi 180 derajat kalau udah 180 derajat disini aku bakalan geser sedikit ya nah terus kalian bisa klik aja di bagian warna putih terus tarik ke atas nah kalau udah kalian bisa klik centang terus kalian bisa klik foto yang atasnya disini juga sama kalian klik tutupi pilih bagi nah terus disini kalian bisa geser nih yang warna kuningnya ke bawah terus kalian bisa tarik yang putih pelan-pelan ke bawah jadi kayaknya tuh gitu gambarnya kalau udah kalian bisa klik centang dan selanjutnya kita bakalan langsung tambahin lirik secara otomatis jadi kalian geser ke bagian awal klik teks klik lirik otomatis pertama kalian bisa klik bahasa dulu lalu kalian bisa sesuaiin ya bahasanya dengan lagu kalian disini aku pilih bahasa Indonesia kembali kalau udah klik mulai oke dan liriknya jadi secara otomatis nah disini kita bakalan edit liriknya caranya klik aja di bagian liriknya klik AA gaya disini aku bakalan ganti untuk fontnya ya jadi klik font untuk fontnya aku pilih inggris dan disini aku pilih helium kemudian aku bakal atur untuk gaya klik gaya untuk ukurannya disini aku bakal kasih 6 kalau udah klik centang dan aku bakal taruh teksnya di tengah-tengah sini kemudian aku bakalan tambahin spekrum gitu jadi kalian bisa geser ke bagian awal disini klik stiker pertama kalian bisa pilih yang ada gambar lonceng kemudian kalian scroll ke bawah sampai nemu stiker spekrum jadi stiker kayak gini ya kalian klik terus kalian klik centang nah disini kalian bisa kecilin stikernya dengan cara dicubit aja pake 2 jari kalian terus kalau udah taruh di bawah tulisannya jangan lupa untuk stikernya kalian panjangin disamakan dengan lagunya dan kalau udah kalian bisa langsung simpan aja ke galeri dengan cara klik panah atas klik selesai dan otomatis bakalan tersimpan ke galeri kalian ketika check it out zafsung dan jangan lupa kalo kalian jangan lupa platik jen jangan lupa Investi na otti